seorang berhasil di tegel tapi taruh juga menampakkan gulung mereka lagi kembali sementara Wiza dan juga ternyata Wiza harus didapat keloseran ombak kita melihat ternyata SES yang masuk ke dalam zona sudah mulai tanggal karena Aurang boleh pasang loseran tanggal dengan uber berlangsung diajar, habis-habisan oleh SES tapi kan tampak setelah orang tono bertanjang berapa kau terlalu akan di fighting waktunya dapat kementaraan sairan juga menanggung gerakan dari Aurang dan sekarang terlihat ada Kronivoss dengan dimakil nyayur yang tertindikan pada Tadjukom yang menemukan ke depan sana bernari kejirno disana dengan pelontar bernak di Bermuda dimana pesawatnya agak sedikit lebih ke kiri dan sulit untuk para pemain bergerak menuju ke sebelah kanan dari map sementara untuk di kalah hari sekarang pesawatnya benar-benar membelah rata dan setiap tim memiliki areanya sendiri bahkan dari DG pun tidak ada gangguan sama sekali sama seperti sebelum-sebelumnya di Storm Ride benar, tapi di background kita lihat ada dua tim disini sairan dan juga First Rider nampaknya udah melakukan tembakan juga dari arah sairan dan gua kayak melihat dari First Rider cukup pintar untuk menebak di ronde pertama mereka langsung amanin di arah factory aja dan ternyata memang zonanya ke arah sana itu membuat mereka benar-benar dapat posisi yang enak banget karena ada di high ground ya dan kayak ngebiarin tim-tim di luar yang memang nunggu sampai zona terakhir dan akhirnya pada perang semua First Rider malah diuntungkan dengan hal itu yes, yes, tapi beda cerita sekarang di kalah hari justru malah di tempat pertama mereka turun disana sudah mendapatkan gangguan dari teman-teman sairan e-sports yang mana di sairan sendiri untuk di game pertama itu mendapatkan hasil yang tidak buruk juga masih cukup baik untuk awal-awal pertandingan benar, tapi gua ngelihat kebiasaan juga untuk di hari ini sama halnya seperti di play-ins ya mereka kalau misalkan ngelihat musuh gitu ya atau tim lain masih cabut dulu untuk ngambil resource lagi dan kita juga ngelihat ada MVP disana FR Darko dengan seperti biasa ya ini wajah yang kita kasih banget karena sering banget menjadi MVP kan yes, dengan 5 poin eliminasi dan mengumpulkan 3427 damage satu game saja ini artinya kita sudah tahu dari seorang Darko sendiri itu sudah sangat profesional sekali dengan penggunaan double snipernya ya benar, pastinya dan benar-benar kayak nyusahin lawan banget dan kalau misalkan kita lihat kali ini benar-benar first ridernya coba untuk cabut dulu dari background dia ngeluting terlebih dahulu ngambil resource sebanyak mungkin yang pastinya untuk menuju karamid game sama lain tim kayak tadi gue takut ya dan juga memang zona-zona ketiga tadi 4 bahkan masih 11 tim kayak masih banyak banget dan itu kayak apa ya jadinya itu zona yang bakal kayak ini aja menyusutkan kayak tim-tim yang bakal main nanti jadi kayak tergantung daripada zonanya jadi zona menentukan hasil ya nanti betul-betul-betul zona menentukan hasilnya dan memang dari zona juga menentukan kemana mereka akan bergerak sekalipun kayak sekarang kita punya pattern dari tengah menuju ke sebelah kanan tapi kalau zonanya menarik ke sebelah kiri tidak mungkin untuk kita bergerak menuju ke sebelah kanan itu yang membuat setiap tim bertemu di akhir-akhir pertandingan seperti yang bilang tadi zona ketiga zona keempat bahkan masih 11 tim ya dan menarik ya tim SES itu gak bermain seperti dia itu di regular season dia masuk ke zona duluan loh dia gak pake metanya yang main di luar zona padahal kalau misalkan sampai dia pake hal itu itu kayak sesuatu keuntungan untuk tim SES sendiri karena kayak dia yang udah ngeliat zonanya ya gak perlu dia kayak gak peduli zonanya Balkara mana karena mereka bakal main di luar zona tapi kalau misalkan kita lihat tadi SESnya udah masuk zona duluan sudah masuk zona duluan dan kemungkinan ini salah satu pressure ataupun memang karena ini satu hari saja bukan lagi regular season dimana kalau misalkan di regular season ketika mereka gagal dengan strategi pertama mereka di hari selanjutnya mereka bisa menerapkan strategi yang baru bener dan emang kalau misalkan kita ngomongin first rider sendiri tim yang habis buih aja gue bisa ngeliat juga dimana waktu mereka lagi di playoff play in itu bener-bener kayak bener-bener kuat banget tim ya iya iya bener-bener kuat banget meskipun dari first rider tersendiri sempat terseyok-seyok di fase regular season tapi nah itu dia perlu dia masuk ke jempol dengan satu tindakan ataupun tindakan cepat ya bisa kita bilang dari first rider tersendiri ketika memasuki babak play off play in itu bener-bener menampilkan permainan luar biasa bahkan di luar nalar kita semua bener emang sekompetitif itu untuk free fire sendiri dengan poin-poinnya juga dengan adanya divisi 2 membuat game ini makin kompetitif lagi makin sulit dan kita bakal ngeliat standing round aja dimana first rider berhasil mengamankan poin dengan 19 tapi dengan poin yang sekarang memang bener-bener tipis banget untuk gapnya 19-15 banget kalau misalkan first rider tusun sekarang bisa kesusul sama yang bawahnya karena siren cukup mengejutkan juga dan juga drannix ya dan cukup mengejutkan bisa ada di top frag untuk kali ini ya kalau first rider dalam satu game bisa mendapatkan 19 poin mengingat ini masih game kedua tidak menutup keinginan untuk dari seismizu dan island of gods yang kita lihat belum mendapatkan poin sama sekali bisa mendapatkan 19 poin juga bener kayak kalau misalkan tim mikir yang penting gue gak tusun gitu yang penting gue gak tusun bahkan kalau misalkan mereka harus tumbang di pos keempat juga begitu hitungan tetap tusun nah ini dia yang terbawa dan juga teratas dimana first rider sudah terkenal tembakan musik sakit dari omnik olympus depannya satu orang presiden teknologi tapi darko sudah terkenal tembakan musik sakit disana masih bisa perlindung terlebih dahulu ada korona coba untuk dibesahkan lagi oleh ziksia tentunya saya dengar satu penggunaan baret tapi darko menyiapkan satu grenade dileparkan musik daripan meledak namun masih belum terkenal siapapun jars sudah melakukan flanking membelah lautan sudah ada satu guluh suga dipasang disana bakal melakukan penyenangkan musik darah first rider yang bakal ditusunkan tentunya oleh para player dari onyx olympus tapi bakal jadi sulit juga untuk onyx olympus kalau misalkan mereka terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa iya posisinya sebenernya lebih enak ke first rider mereka punya kampong mereka punya building juga sedangkan dari onyx sendiri meskipun ya mereka gak ada dia sebenernya gak ada alasan untuk menghajar first rider sekarang tapi udah gak bisa cabut juga sebenernya karena keluarnya open field tapi kalau misalkan buat tahan juga takut ya zona berikutnya gak ke arah mereka mereka bakal ribet jadi mereka bakal coba ngambil teritorium dulu sebelum ada terparti dateng betul sebelum ada terparti tapi sana jars ternyata sedah tertake posisinya sudah terkena tembakan cukup sakit masih bisa menggulung mereka dan ternyata bahkan harus dikerakkan oleh seorang sauzer dengan pas bagannya cuma dibalaskan onyx kali dia masuk dengan gloves yang harus dipasang ke depan tapi cukup sulit juga dimana wiza berada di buku satu pohon dan jiksnya sebut-butuh mundur terlebih dahulu menarik diri jiksnya masih bisa dipasang satu gloves dan menggulung mereka kembali sementara wiza dan juga ternyata wiza harus didapatkan oleh seorang ombak dengan tembakan empat luas yang mematikan sulit untuk diselamatkan ini menjadi sulit untuk onyx olympus dan menjadi boostingan lagi untuk first rider tentunya mendapatkan dua poin eliminasi dan memukul mundur onyx olympus ya seperti yang gue bilang memang mereka gak ada alasan untuk ngambil teritorinya first rider sekarang karena mereka masih di dalam zona pertama dan juga posisi mereka itu kalah sama first rider karena posisi first rider itu cukup enak dan aman untuk ada di atas high ground betul-betul-betul gue setuju dan sekalipun di area onyx olympus ingin komit melakukan rahasi untuk arah first rider itu perlu membuang ataupun menggunakan beberapa glue walls yang mereka miliki sedangkan kita belum sempat memperhatikan berapa banyak glue walls yang dimiliki oleh para player dari onyx olympus untuk melakukan rushing sedangkan kita coba lihat baliknya di first rider gak perlu glue wall juga mereka punya building mereka punya tembok gitu karena bisa jongkok juga kelihatan visionnya dan akhirnya malah keculik dua juga untungnya onyx masih bisa selamat yang gak tusun untuk kali ini karena kalau misalkan lu tusun di poin ini benar-benar 0 yes benar-benar 0 seperti apa yang terjadi pada onyx olympus dan juga iron of guards di game pertama ya betul posisi 11 dan 12 itu tidak mendapatkan poin sama sekali dan kita sudah melihat DG eSports setelah melakukan fast lootingnya di area stun ride mereka sudah melakukan fast moving juga menuju ke area komen post yang mana ternyata disana sudah ada drannix dan aura masih tidak terlalu jauh di area komen post benar bakal coba ngamanin tower raya dari azriel juga dan aura masih main seperti yang hal yang sama kalau misalkan main di kalah hari komen post mereka bakal coba main di luarnya aja sampai kayaknya ada yang kepukul dari komen post sampai juga suar tembakan juga mereka bisa aja datang tiba-tiba untuk menjadi third party juga ya kan rusuh banget kan timnya dan untuk kali ini juga masih benar-benar pasif banget kita lihat di zona pertama menuju ke zona kedua benar-benar baru keculik dua orang dari tim Onyx dan itu pun karena Onyx yang mulai yes dan menurut gue dengan sepasif ini permainan dari dua game yang sudah kita jalankan masih bisa gue bilang hal yang wajar karena dari posisi 1 sampai 12 pun kayak yang gue bilang tadi di awal masih memiliki kemungkinan yang sama masih memiliki sempatan yang sama belum ada istilahnya dalam tanah kutip nothing to lose benar nothing to lose itu terjadi biasa ntar kalau misalkan memang udah di akhir-akhir gitu ya gue udah gak mungkin bisa lolos atau miskin menang tapi tetap aja mereka masih ngejar peringkat gue rasa sampai terakhir pun mereka bakal coba untuk sebisa mungkin itu dapat peringkat yang lebih tinggi gak akan patah semangat tentunya satu hal yang sempat lu mention tadi untuk game untuk mengulas game pertama di bermuda tentang ses mizu yang bermain di luar zona mereka melakukan hal seperti yang lu bilang di game kedua di kalahari benar dan akhirnya mereka coba untuk main kayak gini karena ini hal yang bener-bener nguntungin buat ses menurut gue karena ketika mereka ngeliat musuhnya apalagi pada perang semua di dalam zona itu ngikis cepet banget dan ses coba untuk nahan terlebih dahulu di barang-barang belakang mereka bisa dapetin skillnya juga jadi bakal nguntungin banget bahkan mereka bisa buyal loh hmm bahkan mereka bisa mendapatkan buyahnya ya untuk dari ses mizu itu sendiri dan posisi dari ses mizu juga tadi kalau gue gak salah liat emang mereka gak terlalu jauh juga dari zonanya sama halnya dengan evos yang di bermuda tadi memainkan klasik evosnya sekarang tapi untuk di kalahari sudah berada dalam zona dan ini dia tiga tim bahkan ternyata sudah ada lima karena ada UAV juga disana Bion berhasil lewat seorang Borgai disana dari tim Rani entah dari arah mana seorang Bion berhasil mendapatkan satu poin eliminasinya UAV nya benar-benar jahat benar-benar dari Kang Cepo ternyata disana berhasil lewat seorang Arul dengan tembakan dari AN94 nya berhasil dikonfong menjadi poin eliminasi di end karena kalau gak nge-end gak uwu ini sudah ada UAV juga ya dan IOG sudah melihat posisi dari adanya DG DG sama Dranix itu bisa kelihatan kayak satu squad gitu kayak satu tim bahkan ada Siren juga karena kelihatan merah semua ada aura juga jadi dari IOG sendiri harus lebih menahan kesabaran jadi jangan terlalu emosi untuk ngehajar lawannya kayak udah dapet poin kill kayak gitu ya itu udah lumayan banget tunggu sampai musuhnya ada tembakan lagi kita lihat lagi kira-kira ternyata wah ini klas ternyata musuhan jadi lu bisa tau nih lu bisa nge-flanking dari sisi mana dan dari area komen posisi sendiri belum ada yang mengisi area tower paling atas ya monasnya komen pos kalau bisa gue bilang itu biasanya selalu ada user sniper yang harusnya berdiri di arah sana kita melihat ternyata SES yang masuk ke dalam zona sudah mulai tahan oleh para player dari aura dimana gas dan diberangkan dua orang dari SES Mizzu bakal langsung diras sudah dinyalakan koronnya juga langsung masuk mencukup pertahanan dari SES Mizzu tentunya tembak naik belimanya masih belum kena disgocek-kocek aja dari SES Mizzu masuk ke dalam rumah tentunya ada yang terkenok masih bisa untuk diselamatkan kembali Amec juga masuk tapi dari SES mencoba untuk menahan terlebih dahulu jojo-nya juga masih menggulung medical kit sementara itu ledakan dari 1-2 bom juga sudah mulai terdengar dan SES berhasil mendapatkan satu objek on-nya masih bisa mencoba untuk menyerang kebalik berkara aura juali pasangan menyerang tantas dengan rop-rop-rop yang menembak dapat satu orang fadar di sana tersunggurkan terkenok down mau di end tapi masih terjadi juga masih ada Amec juga membalaskan tapi Amec juga tersunggurkan 2 orang terakhir dari aura e-sport kali ini Gantz yang berada di tower dan juga satu orang deadly yang cukup sulit untuk membackup teman-temannya itu launchpad yang hafalan banget mereka dapat satu rumah juga dan kalahnya tadi karena ada double factor lawan MP5 dan kayaknya masih war lagi karena SES bakal naik atas tower malah diras balik kali ini auranya menabang di atas tower langsung diajar habis-habisan oleh SES tapi Gantz dapat satu orang tanoh dikenakan begitu saja dan juga masuk Jogh-nya sudah tersunggurkan suara Gantz kali ini Gantz deadly-nya juga dapat suara Gantz dan malah SES-nya yang rata ya ampun itu dia shotgun dan juga SMG yang kuat banget di jarak dekat dan gagal karena ada dual juga tapi bakal ada war lagi karena DG juga dengar suara tembakan bahkan Dranik juga ikutan IOG bakal coba melipir ke arah luar tanah lebih dahulu sedangkan dari aura bakal ngamanin power-nya itu Gantz cukup sabar karena lo dapetin 4 koin eliminasi juga kuat banget mas deadly mas Gantz gila dua lawan 4 loh itu Bang Lihan Bang Lihan dan terdengarnya suara tembakan mengundang DG Esports dan juga Draniks untuk mereka juga melakukan perpukuran dan juga kita bakal ngeliat ada spotlight tadi dimana tadi SES coba untuk menabrak tapi sebenernya dia gak sadar kalau misalkan disana ada aura juga karena udah tembak duluan tapi ada satu rumah karena udah hafalan juga dia bakal coba untuk masuk ke defense terlebih dahulu dan aura enak tuh ya kan ketika ada dua yang lumayan banyak juga akhirnya aura coba mengirim duanya ke arah atas karena duanya dibawah kalah lawannya juga Vector gitu kan double ya jadi kalah juga posisinya tapi ternyata Deadly sama Gans mengamankan aura dan juga posisinya untuk sekarang gokil 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 dan justru PR untuk aura sendiri cukup sulit karena mereka harus kehilangan dua playernya sementara dari tim yang alive masih 11 tim itu artinya hanya SES Mizu yang sudah terpulangkan ke lobby bakal tertahan posisinya ada tim DG Esports yang sudah mendapatkan satu poin eliminasi ternyata bakal menahan pergerakan dari tim aura esports yang bakal masuk sementara IOG dan juga Draniks masih juga sama-sama menahan pergerakannya tapi pemilihan senjata juga dari Deadly dan juga Gans nuker senjatanya sama Double Vector itu udah kayak ngundang banget buat jarak dekat ayo kalau misalnya kita mau tarung kita jarak dekat aja kita gak perlu untuk ngikut jarak jauh karena kita juga tau gitu semua tim yang lagi main bakal coba untuk bertahan sampai akhir zona dan kita bakal coba untuk dapet close range combatnya jadi kayak Double Vector bakal diuntungkan banget Double Vector bakal diuntungkan banget apalagi seorang Deadly mengundang tim-tim yang lain untuk melakukan jarak dekat sementara Iki di arah lain berhasil Justin kan VSS-nya langsung dipulangkan sekarang Lobby First Rider masih berdapatkan zonanya tapi ketemu lagi sama Onik disana saya juga harus dipulangkan ke Lobby kembali bertemu dan 4 poin eliminasi diamankan oleh First Rider dan bahkan zonanya sudah diamankan oleh First Riders iya kita lihat aja nih zonanya bakal dapet lagi tolong biasanya kalau misalnya kembali lagi ngumpul semua mereka rata-rata udah pake infobox tapi IOG mulai mengamuk kali ini 2 orang terkenok dan dari DG sepatutnya Zafra bakal coba lukar di 5 pinggan abak cigan yang gelap kembang kembang serang lord disana cuma turun terlebih dahulu sekarang pasang lu tapi dari atas orang abak coba juga jumpsuit 2 gelap pasang lu selang lord cukup sakit zonanya cuma melepir memutar ada handsukur disana beyond masuk budi ke pertahanan dari DG tentunya tapi zonanya sudah cukup sakit juga sayang sekali harus dilakukan 1 orang Javra sudah mulai turun abaknya udah kenok faixnya sekarat sudah kali ini masuk ke dalam zona selanjutnya Dranix juga menahan ada aura di luar sana Razor menembak ke arah depan so Javra sudah rusak Batman disana lord masuk horor kill dulu yang dari tadi gak kelihatan harus terpulangkan ke lobby dan Javra masuk ke kandang ayam misinya harimau bosco terpulangkan ke lobby Island of Guards masih hidup sementara disana Dranix pun di eliminasi posisi ke-8 sementara Siren juga menahan pergerakan dari aura yang dipulangkan di posisi ke-7 tapi 3 player Siren harus terkenaknon juga disana rupanya ini kita juga kalau misalnya posisi dari Island of Guards tumbang juga harus tusun karena mereka harus dikejar oleh zona yang menarik adalah EVOS dan juga pasnya first rider udah ada di zona duluan tinggal 4 tim tersisa di zona ke-5 kali ini dimana Siren bakal coba ketemu sama RBR terlebih dahulu RBR megang high groundnya dia dapet juga ditawar tapi ternyata sejajar sama high ground dibelikan sama EVOS gue rasa untuk kedua tim ini antara mereka class atau mereka bakal tumbang jadi makanan EVOS doang yes 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 segalipun RBR dapet satu obstacle tapi udah gak masuk di dalam zona malah yang ada di zona ternyata first rider juga EVOS yang mana ternyata Joker disana harus sudah tersegurkan masih bisa kah untuk diselamatkan karena bisa ada gloss dan juga satu pohon disana cukup sulit sepertinya sementara itu dari RBR bakal menahan pergerakan dari Siren tentunya disana sudah mulai terlihat juga Sousa cukup sekarat terlihat ada Krono ya ampun ntar kenaknon juga pada akhirnya langsung bakal di end di end gak uur rupanya kali ini RBR rapat 3 poin keliminasi itu berdua juga ada para pelirian Siren yang mana kali ini Justin terdapat kalau serang straight yang masuk menuju ke late game juga EVOS dengan 5 kill nyayur chapter 10 dengan marita juga menembuk juara depan sana berlari devito nya kenok ada yang terlihat disana sudah mulai di spreader juga Mr. Home dengan pelontar disana cukup berbahaya juga harus berhati-hati lampu kuning buat EVOS hati-hati Shiro disana dengan pelontar berhasil mendapatkan 3 player dari EVOS baru gua bilang hati-hati masih ada ancang rege disana Mr. 05 yang mencoba untuk menyelamatkan para player dari EVOS esports tentunya ini ada yang lagi nonton ya First Rider cuma nontonin doang warna yang lagi terjadi di luar Siren, RBR, EVOS bakat ada Mr. Home dengan pelontarnya cukup baik itu bener-bener bagus banget karena 3 orang langsung tumbang tapi ternyata First Rider bakal ketemu juga sama team EVOS kali Siren bakat tumbang juga oleh tim RBR masih maju lagi 3 tim tersisa First Rider 8 poin eliminasi dark kalau sekarang ombaknya cukup percaya diri tapi gagal ditumbangkan di posisi ketiga RBR C101 akan kayak ini harinya untuk EVOS Sirennya cepat melawan 2 langsung 0 tidak mampu lagi melawan kita sudah berdarah-darah kita sudah berjuang mati-matian kita layak memenangkan ini kita adalah pejuang bukan segenar beruntung yes dan buah untuk EVOS esports kalah hari seru banget bener-bener kayak lu lihat gak sih tadi perlindungan di luar itu bener-bener kayak di luar pas lagi mau masuk ke dalam zona itu dari common post kita lihat dari Aura IOG Siren Dranix terima kasih telah menonton